Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Jumpa kembali di pelajaran matematika hari ini Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi 3 Transformasi yaitu matematika kelas 9 SMP Alaman 195 Yang kita akan bahas ini adalah soal nomor 11 tentang rotasi Suatu bangun dengan bayangannya Sekarang kita mulai dengan soal nomor 11 Diketahui titik sudut dari tiap-tiap bangun datar sebagai berikut Rotasikan bangun datar berikut dan gambar bayangannya Dengan pusat rotasi di titik asal Jadi sekarang kita akan mulai dengan menggambar bagian A Jadi kita letakkan titik-titik A, B, C, dan D A ini berada di 3, negatif 2 Kemudian B berada di negatif 4, negatif 3 C berada di negatif 4, 3 Dan D berada di 3, 4 Sekarang titik-titik koordinatnya sudah kita letakkan Tinggal kita hubungkan garis Nah inilah gambar daripada segi 4 A, B, C, D Sekarang kita akan rotasikan 90 derajat searah jarum jam Kita mulai rotasi dengan titik A Jadi titik A itu Bayangannya A aksen adalah di negatif 2, negatif 4 Kemudian B aksen ini Bayangannya berada di negatif 5, 4 Dan C aksen bayangannya berada Persis kena titik D yaitu 3, 4 Sedangkan bayangan D atau D aksen berada titik 4, negatif 3 Sekarang titik-titik bayangannya sudah kita gambarkan Tinggal kita hubungkan garis Nah inilah bayangan Segi 4 A, B, C, D Yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen Jadi bayangan-bayangannya adalah A aksen adalah negatif 2, negatif 3 B aksen adalah negatif 5, 4 C aksen adalah 3, 4 Dan D aksen adalah 4, negatif 3 Itulah bayangan-bayangan daripada Segi 4 A, B, C, D Lihat rotasinya Searah jarum jam Mulai dari I 3, 5 Oh kita tentukan terlebih dulu bayangannya I aksen adalah negatif 3, negatif 5 Kemudian J aksen adalah 3, negatif 4 Dan K aksen adalah negatif 5, negatif 3 Sekarang kita letakkan titik I J K Kemudian kita hubungkan garis Seperti ini garisnya Terbentuklah segitiga I J K Kemudian kita akan rotasi sebesar 180 derajat searah jarum jam Kita rotasikan dulu titik I Titik I akan berada di Negatif 3, negatif 5 Kemudian J 3, negatif 4 Dan titik K berada di titik Negatif 5, negatif 3 Jadi ini positif ini Nah sekarang kita hubungkan garis Nah inilah bayangan Daripada segitiga I J K Jadi kalau kita contohkan Dia punya rotasi 180 Searah jarum jam adalah Anggaplah ini titik I H akan Dirotasi 180 derajat Nah ini Jadi berupa garis lurus Dan arahnya searah jarum jam Nah seperti ini Begitu juga di semua titik Nah nomor 11 C Nah sekarang kita Gambarkan terlebih dahulu Titik-titik Titik-titik P K K S Nah Sesudah itu kita cantumkan Uruf-rufnya Lalu kita hubungkan garis Kemudian kita akan tentukan bayangan dari setiap titik Jadi kalau P 3,4 akan menjadi bayangannya adalah P aksen yaitu negatif 4,3 Jadi ini Y nya menjadi X dan berubah tanda Kita lihat ini berubah tanda 4 menjadi negatif 4 3, sini bertindak X, sini pindah jadi Y Kemudian K adalah negatif 2, negatif 3 R nya R aksen adalah 6, negatif 4 Dan S aksen adalah 3,5 Sekarang titik-titik bayangan ini kita letakkan di grafik kartu SIU Mulai dari P aksen Kemudian kita tentukan hasil rotasinya Nah ini jadi dia berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat Aranya ke berlawanan arah jarum jam Seperti inilah arah rotasinya Begitu juga titik-titik lain Akan dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam Sekarang kita lanjutkan titik-titik K aksen R aksen Dan S aksen Kita hubungkan garis lurus Nah inilah membentuk segi 3 Inilah membentuk segi 4 P aksen, K aksen, R aksen dan S aksen Setelah nomor 11D 11D ini Berupa segi 4 Jadi pertama-tama kita gambarkan ini KLMN Kita tempatkan di grafik kartu SIU Letakkan titik Nama-nama titiknya KLMN Lalu kita hubungkan garis Kemudian kita akan tentukan Bayangan dari setiap titik Mulai dari titik K Ini akan dirotasi sebesar 270 derajat Searah jarum jam Kita mulai dari titik K aksen Negatif 7,4 Jadi ini tinggal kita tukar ini Tapi Kalau positif jadi negatif Kalau negatif jadi positif Kemudian titik L aksen Negatif 5,3 M aksen 7,5 N aksen adalah 2,4 Lalu titik-titik ini Kita Letakkan di grafik kartu SIU Mulai dari K aksen Sekarang kita lihat Rotasinya Dari K ke K aksen Membentuk 270 derajat Ini 270 Dengan Searah-arah jarum jam Kemudian titik-titik Bayangan lainnya Kita lanjutkan L aksen Lalu M aksen 7,5 Dan N aksen 2,4 Kita hubungkan Garis lurus Membentuk segi 4 K aksen L aksen M aksen Dan N aksen Untuk Pembahasan kita Tentang Rotasi Mudah-mudahan ada Mempatnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati